Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada Alhamdulillah kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel Bersama saya, Tung Apa kabar semua sahabat beriman Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah SWT Amin, amin Kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu Dan nanti kita akan minta pencerahan dari beliau Kayaknya kali ini agak eksklusif nih sahabat beriman Ini berhubungan dengan saya pribadi Dan mungkin juga ada masalah juga dengan para sahabat beriman Dimanapun berada baik Sebelum lanjut izinkan kami menyapa dulu guru kita semua Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pak Ustadz Assalamualaikum bangkit Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, jadi gini bangkit Pak Ustadz Ini kan kayaknya Bukan kayaknya ya Masa-masa resesi nih Pak Ustadz ya Menyulitkan juga buat saya Ini bangkit juga Tapi bangkit kayaknya gak sulit deh Sebagai pensiunan nih Pak Ustadz ya Pensiunan ini kan perlu juga ada cadangan duit lah Seperti itu Pak Ustadz Kemarin Saya jual mobil udah Pak Ustadz Mobil saya jual Ya murah-murah Alhamdulillah cepet Nah ini Dalam waktu dekat Bukan dalam waktu dekat Nanti itu termasuk pertanyaan Pak Ustadz Gimana sebenarnya Kalau kita mau jual aset itu Pak Ustadz ya Mau jual aset tanah atau rumah lah gitu Supaya Ya dimudahkan gitu oleh Allah Oh kiat-kiatnya seperti itu Pak Ustadz nih Kiat-kiatnya Ini rumah tanah sendiri kan Bukan dana orang Bukan dana orang Dijualin Dari sana negara dijual Kiat-kiatnya nih Pak Ustadz Kalau kita mau jual aset atau properti lah Saya barangkali gitu Mungkin ada pencerahan dari Pak Ustadz Supaya dimudahkan itu oleh Allah Dan Allah ridha tentunya Mohon pencerahan ya Pak Ustadz Iya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Amin Benar nih Kamu gak dapet bonus dari perusahaan ya Insyaallah Yang mana ini Pak Ustadz Gak dapet sih Makanya kan agak itu Dan kalau kamu gak dapet bonus dari perusahaan Teman-temanmu dapet Kamu tidak boleh bilang Perusahaan dolim kepada saya gak boleh Oh gak boleh ya Pak Ustadz Gak boleh Walaupun di dalam hati juga gak boleh Gak boleh Terima aja apa adanya Ini bukan berarti saya begini mendukung para direksi Enggak juga Tapi kenapa kira-kira begitu Kejadiannya seperti itu Pak Ustadz Ya pasti ada sebelum-sebelumnya Bisa aja para direksi atau GM kamu jengkel sama kamu bisa Salah saya apa kira-kira Cari sendiri Cari sendiri Cari sendiri Cari sendiri Iya ya Kali dulu kamu ngeyel Atasan kamu ajak debat Kayak gitu Ya bisa aja Sampai sekarang dia dendam Sama kamu Sakit hati Sakit hati Salah satunya bisa diterapkan Kalau pas pensiun kamu gak dapet bonus Jadi bonus hanya cuma 1 juta Ya udahlah dendamnya aja 1 juta Nah besok 500 ya 500 tambah Besok lagi 1 juta 1 juta udah gak usah dipikirin Ini udah mulai bagi-bagi voucher nih Pak Ustadz Sudah Sudah Kamu dapet belum? Tidak Belum Alhamdulillah Alhamdulillah Aset rumah Nah rezeki itu diceritakan oleh Allah Ta'ala Ini saya sering sekali cerita Tapi bisa aja banyak orang tidak faham Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu Nah di langit ada jalan itu Tidak ada jalan rezeki kamu Tung Itu sebenarnya Itu Bukan kiasan Itu beneran ada Makanya cara mendapatkan jalan rezeki itu sampai pada kamu itu apa? Bagaimana caranya? Salah satunya ceritakan Innahum kanu qabla talika musinin Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan Kamu di dunia harus selalu berbuat baik Nah berbuat baik itu kepada siapa? Urut Berbuat baik kepada Allah Ta'ala Kerjakan kewajipanmu Ibadah Ya sholat Ya puasa Ya baca Qur'an Kemudian ya zakat Ya sedekah Kerjain kira-kira wajib Dan sunnah Dan perilaku sehari-hari Kerjakan Diwajibkan oleh Allah Ta'ala Perilaku apa? Kalau kamu menghadapi masalah Ya jangan emosional Jangan merasa kamu pandai Itu Itu kebaikan untuk diri kamu sendiri Nah itu kerjakan Beneran Jangan main-main Walaupun banyak Ustadz yang lain itu Menjibir bahwa Jual rumah kok disuruh berbuat baik Ya biarin aja Karena beliau baca Qur'annya Ya kurang Jadi menurut saya Ya beliau gak tahu Isi Qur'an itu kan Petunjuk Petunjuk untuk semua masalah di dunia Baca Kerjain Kan gitu ya Termasuk berbuat baik Di dunia itu apa? Ya itu tadi Wajib kerjakan Sudah Kemudian yang lain apa? Yang kelihatan wajib Hormat kepada orang tua Kamu sudah hormat dengan orang tua? Belum? Kan seperti itu Itu harus Kamu lihat Kamu lihat itu bukan saat ini Kamu lihat itu yang dulu-dulu Nah Pada saat kamu sudah Akhil balik SMP Bagaimana kamu dengan ibumu Bagaimana kamu dengan bapakmu Itu kamu amati Dan itulah yang Yang kalau kamu sudah menemukan Di titik itu Jati diri kamu yang Banyak salah Banyaklah mohon ampun Kepada Allah Ta'ala Satu Yang kedua Banyak-banyaklah Minta maaf kepada orang tua Dan itu bisa setiap hari Kerjakan setiap hari Kan Mumpung pensiun Pensiun kan banyak waktu yang longgar Ya Itu jangan kerjain lah Bisa pagi Bisa siap Bisa sore Bisa minta maaf Melalui Pada saat kamu telpon Kan bisa Seperti itu Jadi Hormat kepada orang tua itu Tidak hanya cuma hormat saat ini Dulu bagaimana Hormat dengan orang tua Kalau dulu senang melakukan kesalahan Hormatnya kepada orang tua adalah Meminta maaf Itu kamu akan dapat Satu Memang diampuni dosa-dosamu Oleh Allah Ta'ala Kepada orang tuamu Yang kedua Kamu mengerjakan Bahwa orang yang meminta maaf Bersegera minta maaf Itu dianggap taqwa oleh Allah Ta'ala Lalu bagaimana Nah itu sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran Jelas itu Di sini dijelaskan Bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah Ya Yang disediakan ya surga Yang luasnya seluas langit Lebih besar daripada langit dan bumi Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa Nah mohon ampun cepat meminta maaf Dan bertobat cepat itu Dianggap taqwa Itu sudah dianggap taqwa Walaupun di belakangnya sudah dijelaskan lagi Jadi Minta ampun Minta maaf Itu termasuk bagian dari taqwa Makanya meminta maaf Kenapa saya sering Kalau ada orang Saya doakan agar dia dosanya diampuni Itu sebenarnya awal dari ketakwaan Disitu Awal dari ketakwaan Jadi terus meminta maaf Kepada orang tua Memohon ampun kepada Allah Ta'ala Terus Nah ini mudah-mudahan nanti jalan rezeki ini sampai Ke kamu Jadi itu cara Allah Apalagi Jadi istilahnya Kanu qalila minalali maya ja'un Jadi Orang-orang yang menyedikitkan Tidur di waktu malam Jadi Disitu bisa kamu sering kajian Atau membaca Quran Membaca tafsirnya Memahami Berjanji sama Allah Ta'ala Tentang pemahaman yang kamu baca itu Kalau doa itu isinya Doa tentang masalah Fir'aun Ya kamu Sering-seringlah istighfar Mudah-mudahan Tidak seperti Sifat-sifatnya Si Fir'aun itu Kalau ada doanya Para nabi yang kamu baca Aminkan Selesai satu ayat Aminkan Kalau itu cerita Tentang orang-orang kafir Istighfar Mudah-mudahan tidak sama Seperti orang-orang kafir Itu kan sama Itu cerita Tapi cerita itu Menggambarkan diri kita Kita mau lewat mana Kita mau Seperti yang ada dalam Quran Yang mana Kan seperti itu Disitulah sebenarnya Kita dengan Allah itu Dekat nantinya Setelah kita itu Sering membaca Baca tafsir Mengerti Ada yang diaminkan Ada yang istighfar Ada yang memuji Allah Seperti itu Karena kebesaran Allah disitu Umpamanya didatangkan Air hujan Itu kebesaran Allah Ya pujilah Allah Seperti itu Dan itu sangat jarang Orang itu memahami Baca Quran Baca Quran aja Itu difahami Mengerti kita itu Artinya Kemudian Kita zikrullah Di saat kita Membaca tafsirnya Kalau itu isinya Yang tentang cerita Orang kafir Ya Cerita istighfar Mohon agar kita Tidak sama Seperti mereka Kan seperti itu Dan banyak cerita Kalau mau banyak cerita Tentang Mariam Bisa Diberikan Makanan oleh Allah Ta'ala Melalui Jibril Disitulah Apa namanya Memuji Allah Terus Disitu banyak cerita Bagaimana Banyak Nabi Musa Menghadapi Fir'un Bagaimana Para nabi yang lain Menghadapi Musuh-musuhnya Itu kita bisa Zikrullah Di titik-titik itu Itu berbuat baik Namanya Nah itu bisa Dikatakan Menyedikitkan tidur Di waktu malam Mendengarkan kajian Kalau zamannya Nabi dulu Itu juga Sahabat-sahabat Yang mau mendengarkan Ayat-ayat Quran Yang di Apa namanya Disampaikan oleh Rasul Seperti itu Nah itu sama Kemudian apa Wabil'asarihum Ya Stadfirun Kalau kamu sudah Rajin Tahjud Cobalah Di tahajud Itu gak usah Minta yang Aneh-aneh Hanya Bermohon ampun Hanya meminta Ampunan Minta ampunan Aja terus-menerus Dari sejak Akhir balik Hingga saat ini Yang selalu Maksudnya dengan orang tua Kamu begijikan Seperti itu Dulu Susah diatur Atau Yang lain-lain Dari mulai Mulai Dewasa Kamu mengerti Wanita Bagaimana Kamu dengan wanita Kamu sudah Bekerja Bagaimana Kamu bekerja Di balik Bekerja itu Ada apa saja Itu kan Kamu kerjain Di situ Yang dimana Orang itu Tidak paham Tentang apa Yang dia kerjakan Itu berbuat baik Itu itu Berbuat baik Terhadap diri sendiri Itu apa yang Kamu kerjakan dulu Pada pekerjaan Kamu apa Kalau kamu mencuri Di situ Di sela-sela Kamu itu mendapatkan Gaji Kamu ada mencuri Kamu ada itu Benah kamu mohon Ampun di situ Mohon ampun Walaupun kamu bisa Cerita Umpamanya Saya kan diminta Sama pimpinan Nah ya mohon ampun Untuk diri kamu sendiri Kalau kamu dulu diminta Berarti kamu itu kan Kong kali kon Dengan Pimpinanmu Untuk melakukan Perbuatan Dolim Nah ya Emang itu masuk surga Tau itu Gak ngerti kan ayatnya Masuk neraka Nah itu Kamu mohon ampun Di situ Kalau pimpinanmu Gak mau Biarin aja Gak usah diurus Uang pimpinanmu Beli tanah Beli mobil Kamu gak dikasih Gak usah diurus Seperti itu Nah itu belajar Mohon ampun lah Di situ Kenapa Allah itu menceritakan Wabil asarihum Yastagfirun Nah di situ Ada sesuatu Cerita yang memang Tidak diceritakan Secara Langsung Memang itu ada cerita Tentang Rasul Tapi itu cerita Untuk kita apa Gak taunya Memang kita selalu Berbuat salah Ya gak cuma Masalah pekerjaan kamu Bagaimana kamu Dengan istri kamu Apakah kamu itu Betul-betul bisa Membimbing istri kamu Kan di situ kelihatan Kamu Memangnya Dulu sering Kerja di luar kota Memangnya Ada luar kota Apa yang kamu lakukan Dengan istri kamu Nah itu Harus pahami Itulah yang namanya Wabil asarihum Yastagfirun Jadi kalau Mau menyongsong rezeki Malah kita disuruh Mohon ampun Karena gak taunya Waktu kita itu Berpikir seperti ini Ya Allah Gak taunya Banyak dosa Yang saya kerjakan Seperti itu Itu harus dikerjakan Benar Kemudian apalagi Jadi diantara Rezeki Yang kita terima Ada hak untuk Mereka yang meminta Dan mereka yang tidak meminta Bisa kita artikan Itu zakat fitrah Kasih zakat mal Boleh Tambahin lagi lah Sedekah Kan gitu Kasih lah kepada mereka Di luar kita Membayar zakat fitrah Dan mal Kasih lah Sedekah kepada saudara kita Yang memang Membutuhkan Seperti itu Nah disitulah Mulai nanti Jalan rezeki itu Insya Allah Akan sampai Pada kita Nah kalau sudah Sampai pada kita Ya insya Allah Akan dimudahkan Semuanya Kesannya kok lancar Jaya Kan gitu ya Kesannya Seperti itu Tapi ada yang Dilancarkan benar Karena itu dari Allah Ta'ala Betul-betul Karena orang itu Betul-betul taat Kepada Allah Ta'ala Ada yang Kelihatannya Dilancarkan oleh Allah Ta'ala Bukan karena taatnya Tapi karena ketidaktaatannya Itu tetap Nah itulah namanya Isti Jeraj Isti Jeraj itu Itu di Diangkat oleh Allah Ta'ala Semakin diangkat Semakin dia dosanya banyak Nah orang seperti itu Menjadi ujian Bagi kita-kita Ujiannya bagaimana Wah Yang dilihat ini Umpamanya Kayanya Jangan dilihat Kayanya Lihat masalah Ibadahnya Kalau dia kaya Ibadahnya bagus Contohlah ibadahnya Jangan kaya Nah anak zaman sekarang Itu yang dilihat Kayanya Youtuber-youtuber Kayanya itu Karena dia memperlihatkan Kekayaan Iya Tapi jangan ditiru Kayanya Tiru ibadahnya Kalau dia ibadahnya Itu biasa-biasa aja Kalau bisa Lebih Lebih Bagus daripada Mereka yang Biasa-biasa Anggaplah yang biasa aja Diangkat oleh Allah Ta'ala Walaupun melalui istijrot Loh kenapa itu istijrot Gak taunya memang Hobinya dia pamer Tentang hartanya Pamer tentang Ibadahnya Pamer Nah itulah istijrot Itu istijrot Dia diberikan oleh Allah Ta'ala Subscribernya Kemudian yang Viewernya dilihat Dan banyak Itu istijrot Walaupun itu Rezekinya Kelihatan halal Iya Kelihatan Tapi itu istijrot Hati-hati Nah Kalau kamu Mau jual rumah Cape lah Itu dulu Walaupun sulit Cape dulu Kerjain dulu Kemudian rumah itu Pada waktu Kamu itu Membangun rumah Membeli tanahnya Ada uangmu Yang belum Kamu zakat Malkan Belum Kan gitu Harus dihitung Jadi tanah itu Dari mana Kamu beli Adiah Atau dari orang tua Kamu harus Hitung Kemudian bangunan Dari mana Dibantu oleh siapa Disini harus Kamu hitung Jadi di titik Kamu itu Memahami Tentang rumahmu Yang mau kamu jual Di titik itulah Sebenarnya Allah itu Melihat kamu Setelah Dari tadi ya Cerita tentang Ayat-ayat yang tadi Nah disitulah baru Kalau kamu belum Bayar zakat mal Ya kamu harus Mau menghitung Kalau kamu Tidak ada uang Untuk membayar zakat mal Yang jumlahnya Bisa ratusan juta Umpama Ya kamu Mohon pada Allah Ta'ala Ya Allah nanti Jika rumahmu kejual Insya Allah Dan wajib Saya membayar zakat mal Dari rumah Yang dulu Belum saya zakati Itu niat Sehingga disitulah Nanti Allah akan Memundurkan Yang dulunya itu Tidak Atau belum Dikasih izin Laku oleh Allah Ta'ala Mudah-mudahan Ijin itu sudah mulai Dibuka oleh Allah Ta'ala Amin Kan seperti itu Amin Paham belum Insya Allah ya Jadi panjang ke belakang Itu jadinya Ya kan Begitu Kalau kita mau masuk surga Ya itu harus kita perhitungkan Bukan begini nih Kalau saya ingin jual Pak Kiai Pak Ustadz Saya mau jual rumah Biar laku Gimana Nih baca ini Itu Bodoh menurut saya Kalau seperti itu Itu memaksa Allah Padahal belum tentu Itu rumahnya dulu itu Zakat malnya dikeluarin Itu dari mana Belum tentu Itu harta yang dipergunakan Untuk membangun rumah itu Hartanya halal Belum tentu Kayak seperti itu Kalau memang itu Diizinkan terjual Oleh Terjual Izin Dari Allah Bisa aja Itu istirahat Orang kan gak pernah tahu Dan orang yang ngasih amalan itu Gak akan tahu Kalau saya Saya kasih tahu Dari mana Sehingga bersih Nanti semuanya Sehingga gak ada yang kecer Harus bersihin kita Harus seperti itu Kayaknya kalau yang Saya itu Sebagian ada juga Yang kurang bersih Itu kayaknya Itu Coba yang mana Mamanya Kan hafal Kamu yang bangun tuh Kayaknya ada Sisa-sisa juga Itu dari Proyek Itu Itu gimana ya Ya Kalau sisa proyek Kamu udah bilang Sama yang punya Bahan Barangnya Yang punya Mengizinkan Boleh itu bersih Nah itu Kamu udah bilang Belum Belum Nah berarti Itu yang jadi merah Ceritanya Yang itu akan nanti Kalau kamu gak ngomong Seperti ini Gak ngerti Itu akan Kamu pertama Menjawabkan di akhirat Tapi kalau udah tahu gini Janjilah pada Allah Akan kamu kembalikan Kamu hitung Jumlahnya berapa Nanti harus kamu Keluarkan Itu Insya Allah Saya akan janji Dan keluarkan Ya Alhamdulillah Nah itu akan menjadi Janjimu pada Allah Nah itu akan Mempermudah lagi Jalan untuk Mendapatkan Visa rumah itu Terjual Seperti itu Kalau tanahnya itu Diberi atau Di hadiahkan Itu diwariskan Itu juga nanti harus Ya antara waris Sama hadiah Kan ya Hampir-hampir mirip lah Ya Kalau waris kan Kalau udah gak ada Itu ya Ya sama aja Itu juga dikeluarkan Iya 20% itu Pak Ustaz Iya Insya Allah Kan gak nyari Makanya Kalau pejabat itu Dapat hadiah Itu harus Ngeluarin Segitu Kalau orang muslim Tapi mana Pejabat mau Iya Hibah nih Rumah hibah Ya hibah aja Tulis Kadang-kadang Hadiah yang Dia terima Juga dari Uang yang Diperoleh Dengan cara Yang tidak baik Dan itu Dinilai nanti Dihitung Membayar zakat malnya Jadi dari Cara yang haram Dia Bayarkan Zakat malnya Agar Bersih Yang gak bisa Dari itu Gak boleh Jadi itulah Yang nanti Akan dipertanggungjawabkan Di akhirat Tidak boleh Itu tidak boleh Kalau orang muslim Yang belajar Taat pada Allah Ta'ala Buang Waharta Yang seperti itu Nah kalau sekarang Seperti sekarang Ini Pak Ustaz Ini kan agak Sudah mendadak Ini Gimana namanya Tahu-tahu Dek Harus mundur Terus Mundur itu Dengan Pengharapan Boleh Saya Mundur Pengharapan Ini gak ngerti Saya Pengharapannya Apa Jadi harus rajin Mohon ampun Sekarang Mohon ampun Dengan harapan Agar dimudahkan Lakunya rumah Bisa itu Tetap gak boleh Kamu mohon Ampun Ampun Dosanya Bukan masalah rumah Dosanya Kamu sama orang tua Ya sudah Dititik itu Jangan ada pengharapan Kalaupun Kamu dalam hati Kalau kamu udah tahu Pasti ada Ilangkan Belajar diilangkan Karena titiknya Adalah tobatnya Itu Harapannya Harapannya justru Supaya Diampuni aja Agar diampuni aja Nanti sampai Kok insyaallah Bukan Harapannya Supaya ini Laku Nanti kan Akhirnya Tarik ulur Allah itu Bukan seperti manusia Allah itu Sudah menceritakan Banyak dalam Quran Banyak dalam Hadis Kita jangan Main-main Pokoknya Jalankan aja Itu Lillahi Ta'ala Itu Lillahi Ta'ala Wah salah nih Jadi Salah harapan Mau jual rumah Ada jalan rizki Di langit Berbuat kebaikan Tahajud Sedekah Jangan Sampai Semuanya itu Niatnya untuk Rumah lama Laku Niatnya tetap Lillahi Ta'ala Tapi ada harapan Disini Kan Susahnya Sebenarnya Begini loh Kenapa Saya ceritakan Karena Allah Mengajarkan Rasul pun Mengajarkan Gak ada Rasul itu Jual rumah Suruh baca Ini itu Gak ada Itu kan Sebenarnya Dari orang-orang Tertentu Yang gari Guru-gurunya Kalau Rasul Gak seperti itu Ya mohon aja Kepada Allah Ta'ala Agar Allah Mengizinkan Laku Sebenarnya Doanya Seperti itu Tetapi Bagi manusia Muslim Dari mana Biar Allah itu Mempercepat Prosesnya Ajar Belajar dari Quran Belajar dari Hadis Bahwa Kalau dari Quran itu Kalau mau Menyegerakan Jalan rezeki itu Sampai Jalanin Perintah Allah Kan seperti itu Yang namanya Jalanin Perintah Allah Lakukan Kerjakan Itu Lillahi Ta'ala Walaupun Kamu itu Tahu Bahwa Cara-cara Ini Mudah-mudahan Mempercepat Proses Jual rumahnya Tapi Kamu Gak usah Mikir Karena Kalau kamu Mikir Saya ajari Lagi Lebih cepat Lagi Cari Yang kamu Mau beli Itu Cari Sendiri Cepat Kalau Saya tanya Sebegitu Bisa Kamu cari Pembelinya Ya Gak Bisa Kan sudah Gak Bisa Siapa Yang cari Pembeli Allah Makanya Selain Sama Allah Kan Gak Tahu Yang Pembeli Itu Siapa Yang Nyari Itu Tetap Allah Bukan Manusianya Bukan Dan Ini Berlaku Bukan Hanya Untuk Urusan Jual Beli Rumah Banyak Hal Banyak Hal Termasuk Orang Mau Pengen Nikah Yang Gak Ngerti Yang Mau Nikah Siapa Itu Selain Sama Allah Jangan Berharap Nanti Saya Serain Sama Allah Tapi Pengen Sama Si Allah Itu Kan Gak Ketemu Itu Bisa Serain Sama Allah Karena Kalau Gak Menyerahin Sama Allah Ya Nanti Akan Berisiko Berdampak Yang Gak Baik Seperti Itu Pasti Berisiko Dampaknya Memang Tidak Baik Makanya Ayolah Serahkan Sama Allah Belajar Allah Seperti Itu Dan Harus Dihitung Beneran Mana Bukan Bunyamu Itu Harus Dihitung Dan Pada Waktu Kamu Menghitung Dengan Teliti Dan Yang Bukan Hatamu Kamu Lebihkan Dan Kamu Anggap Itu Bukan Hatamu Kamu Lebihkan Allah Itu Sudah Tersenyum Melalui Malaikat Rokeb Itu Sudah Tersenyum Sudah Betul Kamu Seperti Itu Itu Kan Ada Perangkat Ada Rokeb Ada Ada Malaikat Hafazah Di Depan Maupun Di Belakang Banyak Sebenarnya Bukan Hafazah Urusannya Itu Melindungi Kamu Ngapain Melindungi Kamu Biar Tidak Kena Musibah Dari Mana Musibah Itu Yang Bentuk Kamu Sendiri Sebenarnya Makanya Orang Orang Ya Ada Para Ustadz Yang Sakit Itu Yang Nggak Akan Dilindungi Oleh Hafazah Yang Ada Di Depan Maupun Belakang Kenapa Dia Sakit Itu Kan Karena Perlangunya Dia Malaikat Mau Lindungi Dari Mana Ya Kan Bisa Itu Pemikiran Yang Harus D D D Fikirkan Mulai Saat Ini Jangan Malaikat Melindungi Dari Marah Bahaya Dari Mana Marah Bahaya Itu Kamu Yang Minta Sebenarnya Loh Kok Saya Minta Kan Saya Pengen Selamat Kamu Ngerjain Dosa Demi Dosa Itulah Marah Bahaya Itu Akan Datang Menghampiri Iya Terus Kamu Baca Apa Itu Ini Itu Biar Marah Bahaya Enggak Datang Enggak Bisa Allah Itu Enggak Bisa Kamu Sokok Dengan Bacaan Itu Enggak Bisa Allah Itu Maha Kita Itu Hanya Makhluk Mau Dimatikan Sama Allah Mudah Kok Masih Mau Nyogok Agar Kita Enggak Kena Bahaya Enggak Bisa Enggak Banyak Yang Yang Keliatannya Ahli Agama Yang Matinya Ngenes Juga Banyak Ya Enggak Bisa Harus Belajar Dari Quran Hadis Itulah Yang Harus Kita Belajar Itu Gimana Itu Pengharapan Itu Boleh Walaupun Di hati Masih Saya Katakan Boleh Karena Itu Harapan Tapi Jangan Sampai Muncul Dari Mulut Karena Kalau Muncul Di Mulut Itu Sudah Doa Nanti Kalau Doa Kamu Itu Mintanya Dunia Kamu Kena Ayat Yang Beda Nanti Gitu Jadi Ayat Yang Beda Yang Bagaimana Di Surat Al-Isra Ayat 18 Itu Kan Diterangkan Jika Kamu Meminta Dunia Atau Sekarang Akan Kami Beri Sebagian Bagi Yang Kami Kehendaki Dan Orang Yang Kami Kehendaki Tapi Nanti Di Akhirat Akan Kami Masukkan Kedalam Neraka Sudah Jelas Makanya Nggak Nggak Usah Minta Dunia Kalau Ada Orang Itu Masih Mengajarkan Itu Jamannya Minta Dunia Itu Baca Lagi Itu Ada Surat Al-Isra Ayat 18 Baca Dengan Seksama Ditambahkan Dengan Yang 19 Dan 20 Baca Dengan Seksama Dengan Tertip Dengan Santai Nanti Kan Faham Jangan Jangan Bilang Oh Ini Yang Minta Orang Kafir Ngawur Aja Orang Kafir Nggak Baca Quran Wah Nggak Baca Quran Orang Kafir Jangan Yang Nggak Enak Itu Bagian Orang Orang Kafir Yang Enak Bagian Mu Ya Jangan Ya Quran Itu Untuk Semua Manusia Di Muka Bumi Yang Kafir Apalagi Yang Muslim Itu Sudah Tahu Melanggar Sudah Tahu Melanggar Makanya Baca Ya Mau apa Kalau Mohon Untuk Laku Pengharapan Boleh Tapi Kerjain Perintah Allah Sudah Tunggu Nantikan Insya Allah Kalau memang Sudah Waktunya Allah Akan Memberikan Nih Sudah Waktunya Kamu Tarik Orang Itu Nggak Mungkin Enggak Yang Mengatur Kehidupan Di Dunia Itu Yang Mentakdirkan Sesuatu Siapa Yang Mentakdirkan Sesuatu Siapa Allah Ya Allah Lalu nanti Kalau memang Rumahmu itu Takdirnya Selesai Siapa Yang Mentakdirnya Jadi Ya Allah Kenapa Kita itu Nggak Mau Jalanin Apa Perintah Allah Kalau Malah Kita Ngarang Ngarang Itu Malah Baca Ini Baca Itu Yang Rasul Tidak Mengajarkan Coba Kalau Doa Itu Ada Dalam Quran Boleh Ini Itu Ya Kalau Doa Itu Ada Quran Boleh Ya Doa Minta Dunia Kalau Ada Dalam Quran Boleh Kenapa Saya Senyum Emang Ada Nggak Nggak Tahu Doa Itu Selalu Hindarkan Hindarkan Dari Itu Dari Ini Dari Itu Dari Ini Seperti Itu Salah Satunya Kan Rabbana Adina Dunia Hassanah Kemuliaan Dunia Dan Kebahagiaan Dunia Dan Akhir Kebahagiaan Apa Kebahagiaan Itu Doa Itu Boleh Kebahagiaan Itu Untuk Jadi Bahagia Dunia Itu Apa Perintah Allah Kembali Ke situ Kembali Ke situ Mana Ada Orang Maling Dia Nggak Pernah Sholat Dia Doa Itu Langsung Dikabulkan Nanti Dulu Harus Menjalankan Bahagianya Dia Di Dunia Bagaimana Kalau Dia Dapat Musibah Bahagianya Memang Seperti Itu Kenapa Dapat Musibah Bahagianya Dia Di Dunia Karena Dia Tidak Pernah Menjalankan Perintah Perintah Allah Dan Apa Yang Dianjurkan Oleh Rasul Ya Bahagianya Ya Dapat Musibah Terus Itu Bahagianya Walaupun Dia Doa Doa Tetap Baring Sakit Dia Doa Tetap Bahagianya Bahagianya Sakit Itu Mau Minta Bahagia Pak Kaya Sembuh Kalau Pengen Sembuh Taubat Kalau Pengen Sembuh Taubat Pada Allah Ta'ala Gimana Kalau Memang Dia Yakini Bahwa Kalau Namanya Sakit Menggugurkan Dosa Tidak Usah Rumah Sakit Udah Nih Mati Aja Itu Menggugurkan Dosa Kalau rumah Sakit Dan Pengen Sembuh Berarti Enggak Ingin Dosanya Diampuni Sudah Kan Kebalik Balik Jadinya Pengen Diampuni Pengen Sembuh Juga Itulah Manusia Gitu Makanya Enggak Bisa Kok Makin Kayak Jadi Anu Nih Jalanin Aja Dulu Yang Bisa Kan Gitu Kan Enggak Kalau Bisa Semua Jalanin Alhamdulillah Nanti Allah Akan Memberikan Lebih cepat Gitu Aja Kapan Enggak Ngerti Saya Itu Kan Kata Allah Jadi Dalam Quran Kan Kata Allah Jadi Saya Terangkan Satu-satu Agar Agar Faham Jadi Menjual Rumah Menjual Barang Itu Tidak Segampang Menurut Pikiran Manusia Enggak Ikutin Aja Pelajaran Dari Rasul Dari Allah Ikutin Nanti Allah Sampai Kok Di titik-titik Tertentu Sampai Insyaallah Kalau Ngikutin Loh ya Nah Di balik Ngikutin Terus Pasti Ada Ujian Jangan Lupa Pasti Ada Ujian Pasti Seperti Apa Ujiannya Macem-macem Ujian Itu Mamanya Kamu Petua Mamanya Rumahmu Laku 5M Apa Ujiannya Coba Mau dibawa Kemana Uangnya Iya Apa Ujiannya Kan mau beli rumah Lagi Pasti Iya Lah Mereka mau tidur Di mana Kan Ya siapa Tahu Jadi Camping 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 Itu jadi Pakai Kemah Ada rumah Ini Jadi Temennya Tamunya Ular Ewan Kan Seperti Itu Iya Silahkan Nanti Dipikirkan Kan Gitu Boleh Silahkan Planning Itu Yang Baik Ngikutin Syariat Enggak Usah Yang Aneh Aneh Boleh Silahkan Silahkan Ajar Yang Penting Kamu Kalau Mau Tanya Itu Jalanin Bet Allah Insya Allah Jalan Reseki Itu Insya Allah Sampai Kecil Atau Setengah Kecil Atau Lebih Besar Atau Agak Besar Atau Besar Atau Besar Sekali Itu Terserah Allah Gitu Gak Tahu Makanya Gak Ada Yang Namanya Pasti Saya Kalau Tanyain Pasti Enggak Enggak Pasti Itu Milih Allah Saya Hanya Menganjurkan Ajar Seperti Ini Serahkan Lebih Ikhlas Pada Allah Ta'ala Lebih Baik Kalau Susah Namanya Ikhlas Susah Sejak Dulu Yang Gampang Itu Buang Air Itu Langsung Buang Air Gak Ada Tempatnya Aja Udah Begini Bukanya Bagaimana Padahal Mau Buang Alhamdulillah Baik Terima 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 Ya ini jadi curhat nih Pak Ustadz Baik terima kasih Aduh bagus sekali ini pencerahan-pencerahannya Pak Ustadz Terima kasih banyak Pak Ustadz Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada Demikian tadi pencerahan dari guru kita Pak Ustadz Danu Ini sangat menjual Tentang jual beli Tapi kalau kita mau pikir Kita mau fahami lebih dalam Bukan hanya untuk masalah itu Ternyata Pak Ustadz ya Segala hal dalam kehidupan Bahkan kalau menginginkan keluarga yang sakinah Juga harus menjalankan seperti itu Pak Ustadz ya Insya Allah Insya Allah Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kami disini Dan juga buat para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada Untuk meningkatkan lagi keimanan dan ketakuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih atas perhatiannya Bila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton